Intro Semakin hari, semakin banyak hal yang menarik dan menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik di Kalimantan Barat. Ini yang membuat Kompas Hibu Pontianak hadir dengan program Seriwa Satu Kalbar untuk Anda hari ini. Di episode Perdana kali ini, kami punya berbagai macam liputan inspiratif seputar kulinan, pariwisata, budaya, musik, dan produk-produk kreatif untuk Anda. Informasi pertama yang ingin kami sajikan untuk Anda berasal dari Pulau Randayan yang terletak di Kabupaten Bengkayak. Kalimantan Barat memang kaya dengan keindahan alam, termasuk talorama bawahut yang membesona. Pulau yang memiliki luas sekitar 13 hektare ini kaya dengan berbagai macam keindahan alam. Daratan bermalut pasir putih dan pemandangan pulau yang diiringi dengan deru ombak akan memanjakan wisatawan yang datang. Besona kehidupan bawah laut berupa ikan serta deretan karang juga akan ditemui di Pulau Randayan. Pengunjung dapat menyaksikan matahari terbit dan terbenam dengan bersantai ataupun menyelam di bawah permukaan laut. Kalau Randayan itu yang ditonjolkan dari alamnya, partainya, kemudian rumbu karangnya, kemudian suasananya lebih enak lah. Karena kita kalau datang ke masa panjang itu agak berbeda kan, tapi kita kotak sini, rasanya itu kayak pulau pribadi sendiri gitu. Pertama pagi keluarga lah, keluarga atau enggak bulan madu gitu. Pulau Randayan terletak di kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, tepatnya sebelah utara kawasan pesisir Kalimantan Barat. Bagi Anda yang ingin menikmati pemandangan luar biasa ini, cukup menyiapkan biaya sekitar 500 hingga 600 ribu rupiah per orang. Sudah termasuk penginapan, makan dan transportasi pulang pergi. Bagaimana Anda tertarik? Tion Feriadi, Kompas TV, Pontianak. Nah kan saudara, kita tidak perlu jauh-jauh ke negeri orang untuk menikmati keindahan bawah laut. Kalimantan Barat punya banyak desinasi wisata bawah laut seperti Randayan, Pulau Lemukutan, Pulau Karimata, dan lainnya. Bagi saudara yang senang dengan wisata bawah laut, Anda dapat memenuhi tempat yang saya sebutkan tadi. Saudara, ada Golden Gate Bride di San Francisco, Tower Bride di London, Jembatan Suramadu di Jawa Timur, barel yang di Batam, dan yang terpanjang dan memiliki arsitektur indah menjadi salah satu spot for photo masyarakat setempat. Jika Anda menyadari, ada satu turan foto baru di Kalimantan Barat, yaitu berfoto di Jembatan Tayan. Semegah apa sebenarnya jembatan yang dibangun selama 3 tahun ini dari dekat? Berikut di pertanyaan. Ada satu lokasi berfoto baru yang sedang jadi primadona di Kalimantan Barat. Ini dia, jembatan terpanjang kedua di Indonesia, Jembatan Tayan. Meski belum resmi dibuka untuk umum, namun daya tarik jembatan ini sudah menyebar ke penjuru Kalimantan Barat. Warga pun berebut untuk bersuah foto alias selfie di jembatan yang nanti akan diresmikan Presiden Joko Widodo ini. Salah satu yang juga penasaran dengan kemegahan Jembatan Tayan adalah Umar. Pria ini bahkan membawa segenap keluarga dan teman-temannya untuk berwisata di Jembatan Tayan. Ia rela datang jauh-jauh dari Pontianak untuk segedar bisa mengikuti tren berfoto dengan latar belakang jembatan terpanjang di Kalimantan Barat ini. Sejak Rampung dibangun, Jembatan Tayan memang menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Kalbar. Hal ini menjadi potensi wisata yang dinilai cukup mumpuni oleh pemerintah daerah setempat. Tinggal bagaimana penantaan kawasan sekitar termasuk kebersihan dan perawatan jembatan, serta keamanan kawasan sekitar untuk membuat wisatawan semakin tertarik untuk berkunjung. Ainul Yakin, Kompas TV Pontianak Dari wisata panorama bau laut hingga wisata di Jembatan Tayan, ternyata menarik ya saudara. Setelah judah kita akan kembali lagi dengan informasi menarik lainnya, tetapi 1001 kabar. Masih di 1001 kabar, dari utara Kalimantan Barat kami ajak Anda untuk masuk sedikit ke pedalaman Untuk berkenalan dengan seorang guru muda yang setiap hari menghabiskan 3 jam waktunya untuk pergi ke tempatnya mengajak. Sekolah dengan sarana terbatas bukan hanya ada di perbatasan. Tidak jauh dari bukota provinsi di Kabupaten Kuburaya, para siswa ini bergotong royong membangun ruang kelas baru di sekolah mereka. Ini menjadi aktivitas rutin mereka seusai jam pelajaran. Pemandangan ini dapat Anda temui di SMP Islam Hidayatul Aulat, Jalan Pari Tenaga Baru, Desa Sungai Nau, Kecamatan Kuala Mandorbe. Untuk menuju ke sekolah ini perlu waktu 1,5 jam membelah area perkebunan. Selain jauh, ruang sekolah juga belum dapat digunakan sepenuhnya. Sarana dan prasarana pendukung seperti buku paket, papan tulis, dan alat peraga pun masih kurang. Salah satu guru di sekolah ini adalah Helmy. Seorang guru berusia 25 tahun yang menjadi tenaga honorer. Setiap hari, lulusan Epkip Ekonomi Universitas Tanjung Pura ini harus berkendara selama 1,5 jam untuk mencapai sekolah tempatnya mengabdi ini. Selama 2 tahun mengajar, Helmy mengaku upahnya memang tidak sepadan. Meski enggan menyebut jumlahnya, ia mengaku gajinya jauh dari upah minimum. Namun ia merasa tertantang untuk menyesuaikan diri dengan situasi sulit dan menjadi pendidik di daerah terpencil. Helmy berharap ia dan guru-guru lainnya di sekolah ini juga dapat diperhatikan pemerintah. Ia ingin sekolah mereka memperoleh bantuan untuk memperbaiki fasilitas belajar-mengajar. Dian Firiadi, Kompas TV Pontianang Masih muda dan rela berbuat lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang susiannya agar anak muridnya tetap menjadi orang Indonesia yang bisa diandalkan. Tidak hanya Helmy, tapi ada juga Kopral 2 Ahmad Sibawai yang bertugas di perbatasan Malaysia. Selain menjadi tentara yang menjaga patok di perbatasan antara negara Indonesia dan Malaysia, waktu luangnya ia gunakan untuk menjadi seorang guru ngaji. 6 bulan sudah, Kopral 2 Ahmad Sibawai bertugas di desa Sungai Enau, Sajingan Besar, Sambas. Di Kalimantan Barat, Kopda Ahmad tergabung dalam kesatuan Ion Zikon 11 Darugawigra yang ditugaskan dalam pembangunan jalan paralel perbatasan Kalimantan. Siang hari tangannya terampil mengoperasikan alat berat untuk membersihkan lahan. Tapi setelah jam kerjanya usai, Kopda Ahmad akan berganti pekerjaan menjadi guru ngaji. Kepedulian Kopda Ahmad berawal ketika melihat seorang bocah muslim yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ia pun berinisiatif membagi ilmunya. Namun upaya ini terkendala karena desa Sungai Enau tidak memiliki rumah ibadah bagi umat Islam. Berkoordinasi dengan kepala desa dan warga, akhirnya Kopda Ahmad dan murid-muridnya diperbolehkan menumpang di salah satu rumah warga. Kopda Ahmad pun terkesan dengan toleransi beragama yang ia temukan di sini. Karena warga yang sukarela mengizinkan rumahnya digunakan untuk mengaji, tidak menganut agama Islam. Untuk pertama memang menemui kesulitan yang sangat berarti karena pro kontra antara orang tua kadang ini makanya tetap pelan-pelan mengasih pengertian kepada orang tuanya agar mereka bisa menerima kehadiran kita di sini dan Alhamdulillah ternyata apa yang kita usahakan sangat-sangat dihargai sama warga di sini. Salah satu murid Kopda Ahmad adalah Chandra. Ia senang akhirnya memperoleh guru untuk memperdalam agama yang ia peluk sejak lahir ini. Chandra berharap pemerintah juga menunjukkan kepedulian yang sama dengan Kopda Ahmad dan segera membuatkan mereka rumah ibadah. Kita kalau bisa dibuatin surah Allah biar ngaji sama-sama lagi. Biar saya yang menggantikan Pak Guru. Kopda Ahmad Sibawaih memang tak akan selamanya bertugas di perbatasan. Namun ia berharap pengabdian dan ilmu yang ia berikan memberikan manfaat bagi generasi penerus bangsa yang hidup di batas negara sana. Agung Widura, Kompas TV Pontianak Saudara, ada cerita inspiratif dari seorang mantan tenaga kerja wanita asal Kalimantan Barat bernama Samia. Lima tahun merantau di Brunei Darussalam dan Yordania sebagai pembantu rumah tangga. Kini Samia telah menyelesaikan pendidikan serata satunya dengan predikat urusan terbaik. Raut bangga terpancar dari wajah Syukur dan Samina ketika melihat jajaran piagam dan penghargaan yang terpajang di lemari rumah mereka. Penghargaan itu adalah milik Samia, putri mereka kalau mendapat predikat lulusan terbaik dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak dua hari sebelumnya. Samia lulus dengan predikat terbaik dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Ia berhasil meraih IPK 3,56. Siapa sangka sebelumnya gadis berusia 26 tahun ini hanyalah tenaga kerja wanita yang mengadu nasib sebagai pembantu rumah tangga di Brunei Darussalam dan Yordania selama lima tahun. Saat itu Samia terpaksa mengubur mimpinya untuk menjadi guru lantaran harus membantu ekonomi keluarga. Brunei dulu udah takut. Itu mau ano, Tunggu Mas, apa? Dari lepas sekolah SMP kan udah lulus kan. Yang bumi itu SMP, kami nggak bisa biayakan. Dia mau cari kerja dulu, katanya-katanya. Itulah lepas itu, itu paket. Paket B itu, itulah dapat paket itu baru pulang. Ketika berangkat ke luar negeri, Samia bahkan tidak memiliki ijasa SMA. Baru sepulangnya merantau, Samia mengikuti program paket C dan kemudian mendaftar di Iaien Pontianak. Untuk membiayai kuliahnya, Samia bekerja sebagai penjaga toko pakaian dan menjual kue pada teman-temannya di kampus. Kini dengan ijasa dan ilmu yang ia miliki, Samia ingin membuka usaha kuliner dan mempekerjakan anak-anak putus sekolah. Ia tidak ingin anak-anak putus sekolah justru bekerja ke luar negeri seperti yang dulu ia lakukan. Para TKW, janganlah terus-menerus mencari uang di negeri orang. Alangkah baiknya kita membuka lapangan pekerjaan di negeri sendiri bagi orang-orang yang kurang mampu. Karena penghasilan dari sana memang sangat besar. Tetapi ketika kita terjun di negara kita sendiri, maka kita yang akan bekerja itu akan kebingungan. Apa sih yang mau kita kerjakan dengan gaji yang kalau dibandingkan gaji di luar negeri dan di sini itu kan sangat rendah. Samia yang pemalu ini menjadi bukti bahwa tidak ada kata terlambat untuk membangun mimpi. Kini ia sedang membangun mimpinya yang lain yaitu membuka usaha penjualan kue yang lebih besar. Selain itu, Samia juga menjadi guru pripat untuk anak-anak. Sam Sulardi, Kompas TV, Pontianak. Pernama Dunasif sebagai pembantu rumah tangga di Burunai Darussalam dan Yordania selama 5 tahun ternyata tidak mengubur cita-cita untuk tetap menyelesaikan pendidikan dengan peredikan terbaik. Nah, Saudara, setelah jeda kami akan kembali dengan beberapa informasi menarik lainnya. Tetap di Istri 1 Kalbar. Saudara, bagi Anda yang sudah menonton film Tausia Cinta, kami punya liputan ketika ratusan remaja memadati bioskop untuk menyaksikan langsung launching film Tausia Cinta bersama dengan pemain dan setradaranya. Bagaimana caranya menjelaskan rindu kepada seseorang? Film religi yang bertema cinta berdurasi 100 menit ini menceritakan tentang seorang pria bernama Levan yang diperankan oleh Randy Herpy. Levan yang mengalami sakit batin akibat permasalahan yang menimpannya semasa kecil. Pertemuannya dengan Aska, seorang arsitek muda yang soleh membuat Levan belajar akan arti agama hingga mereka menjadi sahabat. Persahabatan Levan dan Aska yang diperankan Hamasyahid Isyuddin akhirnya mempertemukan mereka dengan sosok Ren. Kisah ini berhasil menyitap perhatian 500 lebih remaja Pontianak yang ikut menyaksikan langsung pemutaran film perdanaannya kemarin. Para penonton yang rata-rata merupakan pelajar dan mahasiswa memuji alur kisah dan pesan yang terkandung di film yang disuradarai oleh Humar Hadi tersebut. Meski film produksi beda cinema picture ini belum bisa dipastikan kapan bisa tayang reguler di bioskop Indonesia. Namun selaku produser, Suandi Bashir menargetkan Tau Syah Cinta dapat memanjakan para mata penikmat tayangan berbau dakwah sekaligus bisa mengalahkan angka penonton terbanyak. Jika film hasil karya anak bangsa ini ramai ditonton, anak muda Pontianak juga tidak mau kalah. Film pendek berjenre komedi berjudul Sepanjang Hari mengangkat problematika rumah tangga. Minggu malam ratusan orang mendatangi nonton bareng film pendek berjudul Sepanjang Hari. Film yang diproduksi Helldream Studio ini berhasil membuat para penonton terhibur karena jalan cerita yang lucu dan romantis. Film arahan sutradara Tessar Haldi diangkat dari pengalaman nyata yang pernah dialami oleh para pemainnya. Sejumlah aktor lokal ikut ambil bagian dalam film pendek ini. Tidak ketinggalan pokalis Seth Pony Band dan musisi Gatesa Kenang. Sepanjang hari menceritakan tentang problematika rumah tangga yang dialami oleh Meme dan Ayip, Kulan dan Bonce, serta Nazila dan Wing. Setelah mereka menikah, banyak permasalahan yang terjadi dalam keluarga mereka. Episode 3 ini merupakan episode terakhir dari sitkom Sepanjang Hari yang selama ini mereka rilis di jejaring sosial YouTube. Dalam waktu dekat, mereka berencana membuat sebuah sitkom baru yang akan ditayangkan di televisi. Bagusuhanda, Kompas TV Pontianak. Berapa bang? 20 ribu ya bang. 40 bang. Iya, makasih bang ya. Kebungan ya bang? Iya, pasti bang. Pasti. Menang ya bang. Tidak hanya suka hiburan, remaja di Kalbar juga memiliki sekudang prestasi seperti remaja-remaja di Kubur Raya yang tidak takut ditantang adu kecerdasan. Universitas Tanjung Pura Pontianak kembali menggelar kompetisi matematika sekalimantan barat. Kegiatan ini dilaksanakan serentang di 14 kabupaten yang ada di Kalbar. Tahun ini merupakan kali ke-12 lomba ini berlangsung. Salah satu kabupaten yang ambil bagian dalam kompetisi ini adalah Kabupaten Kubur Raya. Bertempat di SMA Taruna Bumi Katolistiwa, 63 peserta beradu kecerdasan dalam bidang matematika. Para peserta berasal dari SMA, SMK, dan Madrasa Aliyah yang ada di Kabupaten Kubur Raya. Lomba ini mendapat sambutan yang baik dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kubur Raya. Soal yang dikerjakan dalam lomba dibuat oleh mahasiswa Universitas Tanjung Pura. Terdiri dari 30 buah soal, 20 pilihan ganda, dan 10 salah benar. Seluruh soal harus dapat dikerjakan dalam waktu 70 menit. Pemenang dari tingkat kabupaten akan diambil sebanyak 10 besar, yang nantinya akan dikompetisikan kembali pada tanggal 14 Maret 2016 di Kodam 12 Tanjung Pura. Meski mengaku kesulitan saat mengerjakan soal logaritma, Silvia Lianti berhasil menjadi peserta dengan nilai tertinggi. Silvia pun optimis, mampu memberikan hasil terbaik dalam kompetisi tingkat selanjutnya. Sebanyak 10 orang terpilih untuk mewakili Kabupaten Kubur Raya dalam kompetisi matematika ini, yaitu 3 orang dari SMA Taruna Bumi Katolik Setiwa, 2 orang dari Sekolah Umum Perikanan, serta masing-masing 1 orang dari SMA Negeri 1 Sungai Raya, SMA Panjabakti, SMA dan SMK 1 Rasaujaya, dan Mankubur Raya. Mereka kemudian akan diadu dengan para jagoan matematika lainnya dari kebupaten dan kota lain di Kalbar. Samsul Hardi, Dwi Dayu, Kompas TV, Pontianang. Saudara menutup 1001 Kalbar hari ini, kami hadirkan informasi yang kali ini datang dari penyanyi Afgan di Pontianak beberapa waktu lalu. Bertajuk Malam Penuh Cinta, konser ini sukses memukau para penggemarnya. Informasi dan musik video dari penyanyi ganteng berlesung pipi ini akan menutup perjumpaan kita minggu ini. Jangan lewatkan 1001 Kalbar minggu depan di waktu yang sama. Bye! Derasnya hujan di Pontianak Sabtu malam tidak menghalangi ribuan orang untuk datang dan memadati Gorpangsuma Pontianak. kehadiran mereka khusus untuk menyaksikan penampilan penyanyi muda Afgan. Afgan memang baru pertama kali penggelar konsernya di Pontianak. Momen yang telah lama dinanti penggemarnya di Pontianak ini diselenggarakan oleh BK Entertainment. Suasana semakin meriah saat Afgan naik ke atas panggung. Para penonton yang dinominasi oleh kaum hawa ini histeris melihat sang idola menyapa mereka. konser malam penuh cinta bersama Afgan mengusung konser full band. Pria berlesung pipi ini menghibur penonton dengan menyanyikan 15 lagu dari albumnya. konser di awal tahun 2016, ini cukup spektakuler karena menampilkan artis muda yang mempunyai penggemar cukup banyak di kota Pontianak. Awal karir Afgan dimulai dari hobinya menyanyi dan berkaraoke. Pada tahun 2007, Afgan mencoba peruntungannya di dunia hiburan dengan mengikuti ajang pencarian bakat Jakarta. Namun Afgan memutuskan untuk mengundurkan diri dari audisi tersebut. Penyanyi Indonesia berdarah Minangkabau ini pun merekam suaranya di salah satu studio musik di Jakarta. Dan menarik para produser rekaman untuk mengorbitkan Afgan. Sambutannya sih luar biasa ya. Kalau misalnya tadi mereka sangat apresiatif gitu. Setiap lagu selalu ikut partisipasi dan apa ya. Ini kan juga tiketnya bayar ya. Maksudnya mereka bayarnya juga mungkin nggak murah ya gitu. Jadi saya benar-benar appreciate banget mereka willing untuk beli tiket untuk nonton konser Afgan gitu. Jadi sambutannya sih tadi luar biasa sih menurut saya. Dan saya mungkin harus bisa lebih sering lagi untuk punya konser di sini. konser malam penuh cinta ini berlangsung selama 2 jam. Afgan menutup penampilannya dengan menyanyikan lagu Jodoh Pasti Bertemu. Agung Indura, Kompas TV, Pontianak.